Intro Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel Yellow Tea Wow, udah lama banget ya, aku nggak up Jadi teman-teman, aku tuh lama banget nggak up Karena aku tuh lagi sibuk banget sekolah ya Apalagi sekarang aku tuh ikut organisasi Jadi makin sibuk lah Jadi teman-teman, di video kali ini Aku tuh mau mereview komplek Komplek Aesthetik Yang terletak di pinggir gedung gitu Kayak apa ya Ala-ala di pinggir gedung gitu Jadi tuh kompleknya tuh ada di kotak gitu ya Terus di komplek ini tuh cuma ada 3 rumah Karena aku kalau kebanyak rumah itu Aku takut pakai 2 ID Jadi makanya itu aku pakai 1 ID Dan itu cuma 3 rumah Tapi menurut aku, 3 rumah ini Menurut aku udah lumayan cukup Untuk dibilang sebuah komplek ya Karena emang wilayahnya itu seperti komplek gitu Jadi di rumah yang pertama nanti ada rumah Yang buat cowok gitu Terus ada rumah buat cewa Terus yang satu yaitu rumah Rumah penjual Kayak warung gitu Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita ke tempatnya ya Jadi teman-teman Jadi ini aku udah ada di rumah Di kompleknya maksudnya Terus ini aku lagi ada di depan rumah Seaboy Dan di sampingnya ada rumah seagrl Dan di sebelah sana ada warung Dan di sebelahnya lagi Di sana ada tempat buat camping Jadi aku kasih kayak tempat Camping ala-ala gitu Karena menurut aku lucu aja gitu Camping di pinggir gedung gitu Terus ini letaknya ada di belakang sekolah Dan di belakang luxury apartment ini ya teman-teman Teman-teman kalau gitu Teman-teman berlama-lama langsung aja kita review rumahnya ya Nah ini dia teman-teman tampak rumahnya Jadi di belakang rumahnya ini Di belakang kompleknya Ini ada gedung-gedung Kayak gini gedung-gedung tinggi gitu Karena sesuai yang aku bilang Ini tuh rumahnya aku Konsepin kayak di pinggir gedung gitu Konsep kompleknya tuh ada di pinggir gedung gitu Jadi di perkotaan gitu Jadi untuk kalian yang datang di komplek ini Di sini nanti ada tempat Buat mobil naik gitu Kan kalau gak dikasih ini Mobil tuh kan gak bisa masuk ya Karena gak ada akses jalannya Jadi makanya itu aku kasih ini Terus kalau udah masuk Bakal kelihatan ini Pohon-pohon besar ini Dan di pinggir sini ada tanaman-tanaman Jadi sengaja aku kasih ini Biar rumah kompleknya tuh Terlihat asri gitu Kayak biar seger gitu Terus lanjut Di sini ada kabel listrik Ini aku kasih kabel listrik Biar kesannya tuh Indonesia banget ya Di samping kabel listrik Di sini ada tanaman lagi Sama kayak ada yang di situ Di sini ada kursi-kursi Buat duduk-duduk santai Melihat gedung Atau bisa melihat jalan Kayak gini Nah di situ juga ada kursi lagi Nah sekarang kita lanjut Ke rumah yang pertama ya Jadi di sini rumah yang pertama Ini aku buat Rumah buat cowok Menurut aku rumah ini Cocok buat cowok sih Karena Warnanya itu Lebih dominan ke cowok banget ya Itu apalagi warna aku Buat bukit gini Itu lebih dominan ke cowok ya Sebenarnya bisa kok juga Dipakai buat cewek Nah pertama masuk Di sini ada ruang tamu Ini ruang tamunya Gak terlalu besar Ya tapi cukup lah ya Untuk dibilang ruang tamu Karena gak perlu lebar-lebar juga Sekarang kita lanjut Ke bagian sini Di sini ada kamar Ini kamarnya Cowok banget ya tapi Di sini ada kasur Terus udah aku kasih selimut Terus ada ini Pajangan ini Kayak pajangan gitu ya Abis itu di sini ada Meja belajarnya Terus ada gitar Lanjut di sini ada lemari Ini lemarinya kecil aja Karena biasanya Cowok itu Lebih Simple ya Jadi gak terlalu yang Gak suka yang terlalu Mewah-mewah gitu Terus ada kaca Buat ngaca Sekarang kita lanjut Ke bagian dapur Di sini dapurnya ini Menurut aku Probsnya kurang ya Ya tapi cukup lah Disini ada kompor Terus abis itu ada Buat rak-rak Buat naruh Barang-barang Kayak Kebutuhan-kebutuhan gitu Terus abis itu ada tempat Buat cuci piring Terus ada rak piringnya Disini meja makannya Aku buat Nyambung sama Dapurnya Jadi biar menghemat Tempat juga Abis itu disini ada Rak-rak Tapi disini kosong Cuma ada microwave Terus lanjut Disini ada Kamar mandi nih teman-teman Nah Ini kamar mandinya Aku buat simple Kalau kalian lihat ke atas Disini kalian bisa Ngeliat langit Jadi kalau kalian Mandi pakai bathtub nih Terus kalian sambil Reban gitu ya Ini bisa Kalian bisa Ngeliat langit Kayak ini tuh Bagus banget ya Abis itu disini ada shower Terus disini ada Buat itu Lanjut disini ada Kaca Nah Kacanya ini dari silinder Ya teman-teman Nah jadi untuk Di rumah Yang pertama ini Cukup kayak gitu aja Jadi untuk model Isi yang ada Di dalam rumah pertama ini Hampir sama Kayak yang rumah kedua Karena Cuma beda warna aja Jadi sekarang kita lanjut Ke rumah yang kedua ya Oke jadi pertama masuk Disini ada Ini Kayak Apa ya ini itu Ini menurut aku Kayak lukisan gitu sih Mudahnya tuh Aku buat kayak gini Terus disini ada Ruang tamu Tuh kayak gini Ruang tamunya Sama kayak yang Di rumah sebelah Abis itu disini ada Dapur Tuh dapurnya sama Karena kayak Di ruang sebelah Dan isinya pun sama ya Cuma beda warna aja Nah lanjut Disini ada kamar yang pertama Cuma kamarnya Cuma yang pertama doang sih Gak ada kamar kedua Jadi kamar ini Aku dominan Ini warna pink Karena yang di rumah sebelah itu Kamarnya lebih dominan Kayak Laki banget gitu ya Kayak luxury Kayak boys banget gitu Disini aku buat Girl gitu Disini ada Kasur Pastinya Habis itu disini ada Gantungan baju Terus disini ada Rak buat sepatu Dan lanjut Disini ada TV Terus disebelah sini Ada meja belajaran Teman-teman tuh Disini udah aku kasih rak buku Sama laptopnya juga ya Disini juga bisa Ngeliat pemandangan Dari luar nih Tuh Nah teman-teman Disamping rumah Yang kedua ini Ada tempat buat Apa ya ini Ini bisa buat Spot foto sih ya Sebenernya Apa sih namanya Ini aku rupa Oh traffic mirror Gak sih namanya Kalau gak salah itu Jadi itu Ini tuh bisa dibuat Sebenernya ini Ini kegunaannya Kalau menurut aku Kalau gak salah ya Sesuai yang aku tahu Itu biasanya tuh Ada di pertigaan gitu Terus buat Ngeliat Dari sisi kanan Atau kiri tuh Ada motor Atau mobil Atau enggak Menurut aku kayaknya Kegunaannya itu deh Setau aku sih ya Nah sekarang Nah sekarang kita lanjut Di bagian yang sini nih Tuh Jadi di bagian yang sini Ini ada rumah Terus sudah ada warungnya Jadi emang sengaja banget Aku disini Buat rumah plus warung Karena biar Kayak apa ya Kayak Istilah kompleknya tuh Bener-bener ada gitu loh Paham gak sih Gitu lah pokoknya Jadi disini Propsnya Barang-barangnya tuh Cuma aku kasih sedikit aja Karena propsnya gak cukup ya Disini cuma aku kasih Kayak ini tuh Alanya sayuran gitu Abis itu disini ada semangka Semangkanya cuma dua ya Lalu disini tuh ada Kayak Apa ya Bumbu-bumbuan gitu Terus disini Ada kasirnya nih Nah jadi rumahnya ini Gak bisa dibuka ya teman-teman Karena rumahnya ini Cuma untuk hiasan aja Karena kalau aku buat rumah beneran Ini gak bakal cukup teman-teman Nah sekarang kita lanjut Di bagian sini nih Nah di bagian sini Ini ada tempat buat Barbekuan Terus bisa buat camping Gitu-gitu Nah disini ada tempat buat barbecue nih Tuh Terus ini ada tempat buat Manggang Manggang Sama sih Kayak gitu Terus disini aku kasih Tiga tenda Dengan warna yang berbeda ya teman-teman Lanjut disini ada Pohon gede banget nih Tuh Itu biar Bagus aja sih Biar Kesannya tuh Kayak camping beneran Kalau banyak pohon gitu Teman-teman Jadi di kompleknya itu Cuma kayak gitu aja Jadi lumayan simple ya Tapi juga gak simple Nah itu dia teman-teman Review dari aku Review kompleknya Jadi kompleknya tuh Cuma kayak gitu aja Gimana nih menurut kalian Bagus atau gak Komen ya Oke teman-teman Segitu aja untuk review kali ini Akhirnya bakal aku taruh di akhir video Dan sampai jumpa di video selanjutnya Semoga di video selanjutnya Aku bisa cepet up ya Gak telat lagi kayak ini Terima kasih buat yang udah subscribe Dan like Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.